Kementerian BUMN menyatakan PT Garuda Indonesia Persero TBK bangkrut karena nilai ekuitas negatif Garuda terus mengalami pembengkakan dan kondisi keuangan Garuda hingga saat ini dinyatakan belum mampu untuk membayar utang. Sejak tahun 2007 tidak ada kemampuan untuk membayar utang Garuda yang nilainya mencapai 9,7 miliar dolar Amerika Serikat. Kementerian BUMN menyatakan PT Garuda Indonesia Persero TBK telah bangkrut. Ini tidak lepas dari memburuknya kondisi Garuda yang selalu mengalami kerugian sejak tahun 2007 sehingga tidak adanya kemampuan untuk membayar utang Garuda yang nilainya mencapai 9,7 miliar dolar Amerika Serikat. Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjo Admojo saat rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI mengatakan kondisi ketidakmampuan dalam membayar utang dan jumlah ekuitas yang terus negatif di dalam istilah perbankan dinyatakan telah bangkrut secara teknis. Namun secara legal dinyatakan belum. Nah sebenarnya kalau dalam kondisi seperti ini, kalau istilah perbankan sebenarnya sudah technically bankrupt Pak. Sebenarnya technically, tapi legally belum. Nah ini yang secara kita sedang berusaha bagaimana kita bisa keluar dari situasi yang sebenarnya secara technically bankrupt karena praktically semua kewajiban Garuda sekarang sudah tidak dibayar. Bahkan gaji pun juga mungkin sudah sebagian ditahan. Jadi ini kita harus pahami bersama maksudnya si Garuda sebenarnya secara technical sebenarnya sudah mengalami bankrupt karena praktically semua kewajiban-kewajiban jangka panjangnya sudah tidak ada yang dibayarkan termasuk Global Sukuk, termasuk Kehimar dan sebagainya. Kartikowiro Atmojo menyebut ekuitas Garuda per September 2021 telah mencapai 2,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 40 triliun rupiah. Ekuitas negatif tersebut akan terus bertambah 100 hingga 150 juta dolar Amerika Serikat setiap bulannya. Ekuitas negatif ini diakui Wakil Menteri BUMN sebagai ekuitas yang terparah setelah sebelumnya dipegang oleh jiwa seraya. Dari Jakarta, Tiki Anwarti, Ayus melaporkan.